Kegiatan belajar mengajar Jadi disini lebih pada prosesnya ya Bagaimana sebuah proses dilakukan Disitu memungkinkan apa tidak adanya inovasi Kemudian faktor yang kedua Faktor internal atau eksternal Disini barangkali lebih pada komitmen ya Komitmen individu mau apa tidak Mereka melakukan inovasi Meskipun sudah memiliki pengetahuan Tetapi ada komitmen apa tidak Kemudian faktor eksternalnya si penerima Atau barangkali faktor yang mempengaruhi Akan bisa sukses atau tidaknya sebuah inovasi Kemudian yang berikutnya adalah sistem pendidikan Pengelolaan dan pengawasan Kalau disini saya kira terkait erat dengan kebijakan Kebijakan-kebijakan berarti kaitannya dengan Regulasi dan seterusnya Habis ya Habis sudah Apa yang kita rangkum dari bab 4, 5, dan 6 Karena waktu yang mulai menanjak siang Tidak banyak yang kami ulas Langsung saja Prof izin untuk menawarkan kepada teman-teman Sebanyak mungkin untuk menyampaikan Masukan-masukan, tanggapan, dan seterusnya Begitu Prof? Oke silakan Dipersilakan teman-teman Moderator kalau misalnya penanggap kurang Bisa menunjuk teman yang kira-kira Syukur teman-teman yang biasanya Jok-jok ditunjuk Oke baik Prof Disini biasanya rebutan Prof Sampai kurang-kurang waktu Karena semua peserta disini Biasanya bicara semua Oke terima kasih Bu Inung Terima kasih Bu Inung Silakan Mohon izin Prof Sebenarnya kami tidak menanggapi Cuma tadi pada saat presentasi itu Saya langsung disebut sama Gus Aska ini Saya langsung bertanya ini Wah presentasi langsung bertanya ini Ke peserta yang mau nanya ini Sebelum nanya ditanya dulu Jadi begini Kalau di tempat kita Berkaitan dengan inovasi Itu memang kami dari kepolisian itu Atau dari lembaga kita itu Pasti kita pengen merubah Atau pengen memberi pelayanan yang terbaik Dari hari ke hari Setiap waktu kita itu pengen perubahan Kita pengen menjadi agen perubahan Di dalam masyarakat Tentunya Kalau tadi ditanya Apakah itu keputusan otoritas Ataupun keputusan pasif Aktif dan sebagainya Kalau di tempat kita itu Adanya Apa itu adanya Karir ya Jadi kita itu adanya itu Tingkatan-tingkatan Jadi kalau sama komandan saya Membantah tidak berani Kalau di perintah inovasi saya ini Kita membantah Suruh pusat dulu kita Tidak bisa Mungkin di dunia pendidikan Mungkin sama Jadi ketika Kalau biasanya di tempat kita itu Ganti pimpinan Ganti aturan Sering dengar Sebegitu enggak Atau mungkin di tempat penjenengan juga sama Ganti pimpinan Ganti aturan Sama di tempat kita Pimpinan kita itu Setiap tahun ganti Setiap tahun ganti acara Ganti inovasi Apakah itu inovasi Apakah itu kebijakan Dan kita Sebagai pelaksana Pasti harus mengikuti Ide itu Kalau tidak Kita nanti akan Tersinggir sendiri Begitu Kalau dia bawa perahu Berarti kita harus ikut Perahu itu Inovasinya apa Kebijakannya apa Kewenangannya apa Ya itu kita ikut disitu Apakah itu sebagai Kebutusannya beliau Ya kita ikut Karena matahari kita Satu Pimpinan kita itu Begitu Kita enggak bisa Melancang-melancang Kemana-kemana Begitu Jadi Kaitannya dengan Inovasi-inovasi Di tempat kita Itu memang Orientasinya kita Bahwa Memang kita memberikan Kelayanan kepada masyarakat Yang terbaik Seperti itu Cuman Kaitannya dengan kebijakan Di tempat kita Pasti hanya Kedalam saja Kalau kebijakan Kebijakan keluar Atau kebijakan Demi perbaikan Tentunya kami Ikut aturan Yang berlaku Misalnya Kalau kita di bawah presiden Berarti kita langsung Dari perintah presiden Jadi gitu Bisa otoritas Bisa Keleritas tadi Kayaknya seperti itu Karena kita Ketika perintah A Ya kita harus ikut A Mau batah Enggak mungkin Kalau di dunia pendidikan Enggak tahu ini Eh kamu kurikulumnya Seperti ini Kamu Wah enggak bisa Saya pengennya seperti ini Apa juga bisa Kayaknya enggak bisa juga Begitu Jadi Dari kita Cuman sedikit Menambahkan lagi Berkaitan dengan Tadi yang disampaikan Oleh Pemateri Yaitu ada Beberapa Nah Kaitannya dengan Ya ini Kepada Bu Inu Saya ini Bu Inu Itu kan tadi dijelaskan Bahwa ada Apa ya Difusi Apa-apa itu tadi Yang Yang kami Diseminasi Diseminasi Ya kaitannya dengan Apakah itu Khusus untuk Inovasi itu Untuk di Lembaga pendidikan Atau memang Bisa untuk Ke kita Kepribadi gitu ya Atau Kelingkungan keluarga gitu Misalnya Biasanya kan kita Pengen inovasi Di keluarga ini Misalnya Pengen merubah Seperti itu Nah ini Bagaimana ini Apakah diterapkan Di kalangan Sekup kecil Bukan di suatu Lembaga Bukan di Tapi di Apakah bisa Jadi saya cukup Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa ya Beri applause Untuk Pak Andan Pertanyaannya Bagus sekali Ini sekaligus Konfirmasi ya Ini juga Bentuk dari inovasi Biasanya presentasi itu Pemakalah tidak Menanyakan loh Kali ini Sudah langsung Kalau kita melihat Paradigma Saintyfik Ya Paradigma Saintyfik ini Bisa berubah-ubah ya Pengamatan Kapan Pertanyaan Kapan gitu ya Oke Baiklah Lanjut Dilanjutkan dulu Biar sebanyak-banyaknya Yang memberikan Tanggapan ya Silahkan Yang belum pernah ini Mas Udi ini Mas Udi Mas Fala Mas Udi sudah on Ya Pengen Dengar suaranya Mas Udi dulu ini Mumpung lagi Belum ngantuk nih Ya Buzbah Buzbah Ya Silahkan Mas Udi Ini Bu Terkait Tadi sudah saya Memperhatikan Dari tadi pagi Bahasanya Tentang inovasi Pendidikan Dan seterusnya Ini Terus saya Istilahnya Dibenturkan Pada Kenyataan Fakta Dan Istilahnya Untuk saat ini Saya juga Kebetulan Di sini Juga Istilahnya Diterjaya Masyarakat Untuk Memegang Pendidikan Tapi Tapi terkait Itu Yang namanya Pendidikan Itu kan Bersifat Mungkin Absolute Atau Gimana Ya mungkin Bisa Kan ilmu Itu Perkembang Terus Ya nanti Yang ending Akhirnya Itu kan Kita Digunakan Di masyarakat Seperti Sebagai Orang Atau Sebagai Gimana Kan Yang nanti Perjun kita Ke masyarakat Terus Implementasinya Dari Inovasi Itu Kira-kira Tolak Ukur Sebagai Istilahnya Keberhasilan Dari Inovasi Itu Kira-kira Di Istilahnya Ada mungkin Target Atau Gimana Untuk Mendapatkan Hasil Sesuai Dengan Mungkin Ada Yang tadi Namanya Inovasi Nanti Terus Ada Yang terakhir Mungkin Ada Evaluasi Dan Gimana Itu kan Mungkin Prosesnya Tapi Untuk Kaitannya Tingkat Keberhasilan Kita Sebagai Istilahnya Pendidik Dan Tingkat Kita Diakui Di Masyarakat Itu Yang Seperti Apa Tolak Ukurnya Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Gini Untuk Tidak Dibungkiri Kaitannya Tadi Mungkin Ada Teman Kita Tadi Sudah Mengutarakan Di Grup Karena Kawasan Saya 3T Dan Kebetulan Saya Di Sini Juga T 3T Mungkin Terpelosok Terdalam Dan Terluar Tapi Insya Allah Saya Juga Istilahnya Ingin Berinovasi Yang Penting Tidak Tertinggal Tertinggal Tapi Istilahnya Dari Segi Keilmuan Dan Dari Segi Istilahnya Kita Pendidikan Mungkin S3 Ini Sudah Tingkat Tertinggi Dari Pendidikan Yang Ada Di Dunia Tapi Alhamdulillah Saya Diberi Kesempatan Untuk Itu Dan Saya Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Mungkin Nanti Ada Kemana Saya Ingat Pada Kemarin Pak Prof Yang Lain Kan Topat Akademik Seperti Itu Yang Berikutnya Itu Kaitannya Dengan Kita Nanti Keberhasilan Pendidikan Terus Di Implementasikan Kepenghasilan Padahal Kita Mungkin Pendidikan Dan Pengalaman Luar Biasa Tapi Kalau Kita Benturkan Dengan Penghasilan Mungkin Kadang Ada Yang Mungkin Bisa Sukses Ada Mungkin Orangnya Itu Ini Kan Pengalaman Teman Saya Itu Yang SML Luar Biasa Ranking Terus Ranking Satu Mungkin Dan Saya Dari 43 Siswa Saya Ranking 42 Tapi Alhamdulillah Dia Sudah Berumah Tangga Tapi Sedangkan Saya Masih Melanjutkan Sekolah Guru Saya Juga Hiran Atas Di Koles Yang Notablenya Orangnya Oraan Dan Setelah Mungkin Tidak Seperti Yang Diharapan Orangnya Menengan Dan Kedas Nah Ini Apa Saya Pribadi Sudah Berinovasi Di Bidang Pendidikan Terima kasih Itu Dua Pertanyaan Yang Terkait Antara Keberhasilan Pendidikan Dan Keberhasilan Kesuksesan Dalam Tingkat Ekonomi Terima kasih Dari Saya Nanti Bisa Dilanjutkan Oleh Yang Lain Terima kasih Oke Baik Luar biasa Rupanya Mas Udi Sudah Mulai Tobat Akademik Pertanyaannya Sudah Mulai Berkualitas Sekali Oke Berikutnya Silahkan Saya Bu Mas 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 Silahkan Terima Terima Kasih Untuk Bu Inung Bus Asuka Dan Mbak Bunga Tentang Proses Apa Itu Salah Satunya Yaitu Pasti Pendidikan Ya Bu Oke Menurut Sudut Pandang Pemakalah Kelompok Itu Model Inovasi Pendidikan Yang Ideal Untuk Saat Ini Seperti Apa Bu Model Yang Ideal Karena Ini Ada Inovasi Karena Adanya Pandemi COVID-19 Pendidikan Itu Dengan Jarak Jauh Dan Di Apa Itu Malah Seperti Daring Kayak Gini Malah Diwajibkan Untuk Pembelajaran Yang Jarak Jauh Seperti Ini Tapi Juga Ada Minusnya Mungkin Kendala Kendala Sinyal Ataupun Apapun Itu Pasti Kalau ada Inovasi Ada Plus Ada Minusnya Menurut Pemakalah Kelompok Pemakalah Itu Model Inovasi Pendidikan Yang Ideal Untuk Saat Ini Itu Seperti Apa Baik Itu Manajemennya Ataupun Secara Burekulumnya Begitu Bu Inung Terima Terima Kasih Luar Biasa Mas Falah Berikutnya Langsung Saja Biar Cepat Ini Sudah Setengah 12 Silahkan Tadi Ada Pak Yaya Atau Yang Lainnya Barangkali Mas Halintar Ini Yang Belum Bersuara Mas Halintar Dulu Saya Beri Kesempatan Dulu Biar Semuanya Merata Baik Saya Tadi Menimak Dari Yang Disampaikan Oleh Pemak Dari Pemak Tadi Ada Beberapa Tahapan Tahapan Dalam Inovasi Pendidikan Apakah Tahapan Tahapan Yang Sudah Dijelaskan Tadi Harus Bertahap Sesuai Dengan Yang Sudah Dijelaskan Tadi Urut Urutannya Yang Namanya Tahapan Urutan Ataupun Bisa Juga Di Tahapan Itu Dibalik Balik Tidak Harus Sesuai Dengan Urutannya Seperti Tadi Ada Dengan Ujukan Dan Sebagainya Dan Ini Saya Rasa Apa Namanya Di Pemateri Atau Di Makalah Yang Ketiga Hampir Sama Seperti Tahapan Tahapan Tersebut Tadi Pertanyaan Apakah Tahapan Tersebut Harus Lalu Urut Sesuai Tahap Atau Bisa Dibolak Balik Tidak Sesuai Urutannya Dalam Untuk Oke Oke Terima Terima Kasih Gua Salintar Pertanyaannya Singkat Padat Dan Jelas Berikutnya Tadi Ada Pak Yai Yang Mau Menyampaikan Silahkan Pak Yai Terima kasih Atas Waktu Yang Diberikan Saya Ingin Menanggapi Bahwa Inovasi Pendidikan Dalam Proses Inovasi Pendidikan Itu Ada Yaitu Pada Berorientasi Pada Individual Di Situ Harus Menyadari Menaruh Menaruh Perhatian Menilai Mencoba Dan Menerima Akan Tapi Kalau Kita Melihat Dari Rujukan Yang Lain Bahwa Inovasi Pendidikan Itu Bisa Saja Tidak Seperti Yang Dimukakan Oleh Roger Ini Menyadari Menaruh Perhatian Menilai Mencoba Dan Menerima Dalam Inovasi Pendidikan Kadang Realita Yang Sekarang Katakanlah Dalam Kurikulum 2013 Itu Banyak Inovasi Inovasi Kemudian Dalam Proses Pembelajaran Diharapkan Bahwa Seorang Guru Harus Menguasai Tentang Inovasi Model-model Pembelajaran Yang Sekarang Agak Gencar Harus Menggunakan Model Inquiry Learning Problem Beset Learning Dan Lain Sebagainya Akan Tapi Dalam Permasalahannya Dalam Permasalahannya Kebawah Itu Si Pendidik Atau Guru Yang Kita Dikatakan Seperti Itu Kadang Juga Mempunyai Pedoman Yang Lain Seperti Yang Kemarin Di Apa Itu Diutarakan Prof Maragintan Bahwa Dalam Kaidah Kaidah Yang Daring Gontor Itu Juga Dikritis Dari Dari Terima Sebenarnya Gondis Dari Sehingga Disimpulkan Oleh Prof Bahwa Guru Dan Materi Atau Penguasaan Materi Itu Lebih Penting Daripada Torikoh atau metode. Karena kalau guru atau belum menguasai materi dengan metode apa saja pun maka juga akan rancor, tidak akan tersampaikan ilmu pengetahuan yang mau ditransfer kepada peserta DPD. Oke dalam inovasi model pembelajaran ini adalah di dalam tujuannya kita sudah tahu bahwa tujuannya untuk bagaimana siswa itu biar aktif. Bagaimana siswa itu juga biar tidak bosan dalam proses pembelajarannya. Akan tapi memang dalam lapangannya itu karena siswa itu diharapkan untuk aktif di situ. Padahal aktifnya siswa itu harus tahu pengetahuannya dulu, pengetahuan apa yang dipelajar. Dan kalau di dalam dunia pendidikan di kota oke kalau dalam desa kadang apa itu peserta didik saja belum pernah baca materi itu. Sehingga apabila kita menggunakan metode seperti itu maka tidak akan berjalan dengan lancar. Disuruh apa itu bertanya saja ya belum disuruh mesawarah atau disuruh diskusi saja apa yang mau didiskusikan karena dia belum 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 menguasai materi tersebut. Nah inilah PR yang yang di lapangan. Kemudian formula apalah formula apa yang tepat dalam inovasi pendidikan yang sekarang ini diketalkan yaitu atau metode atau media atau cara inovasi apa disitu kan kalau dalam teori ada pendekatan, strategi, metode itu harus berhubungan. Kemudian dalam diagram berbentuk lingkaran semua harus mempengaruhi seperti itu. Formula apalah yang tepat karena pemerintah ini kan sudah sudah apa itu memberi diklat kepada guru, diklat tentang metode ini satu minggu ini juga ada di tempat saya juga ada diklat tentang metode inovasi yang baru seperti itu. Formul saya yang perlu saya tanyakan bahwa formula apa yang tepat untuk menghadapi sesuatu yang berbeda dalam lingkungan ada lingkungan yang berbeda di perkotaan dan tipe perbisaan. Terima kasih Bu Indom. Oke terima kasih Pak Yayi. Luar biasa ya pertanyaannya banyak sekali ini. Ini sudah setengah 12 mungkin ada baiknya karena tadi sudah bicara semua langsung kami jawab gimana Prof? Ya oke baiklah. Dari yang pertama, Guus Aska nanti nyambung ya. Siap Bu jenengan. Oke ya dari Pak dan dulu ini. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan bahwa dalam sistem kebijakan ya itu ada yang namanya kebijakan yang sifatnya mandatori ya sifatnya mandatori itu artinya ya memang sudah sudah di setting begitu ya harus harus dilaksanakan ini inovasi yang seperti ini yang yang harus nah ini mungkin kalau di kepolisian itu banyak yang mandatori begitu ya. Kalau di kami di bidang pendidikan itu ya ada yang sifatnya boleh nanti pengembangan dengan kreasi daerah masing-masing daerah tapi ada juga yang sifatnya mandatori dari pusat harus sampai ke daerah nah ini seperti itu contohnya misalnya diklat diklat guru diklat pengawas diklat kurikulum yang memang harus menjadi kebijakan utama lah ini mandatori tetapi ketika nanti pengembangannya ada workshop metodologi pembelajaran workshop tentang penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya ini sudah sifatnya pengembangan atau non mandatori mungkin itu ya apalagi kalau di kepolisian ya yang berorientasi pada pelayanan sehingga mungkin ini juga sebetulnya ini juga sangat memungkinkan peluang-peluang untuk inovasi karena kondisi masyarakat yang dinamis artinya tentu akan banyak kebijakan kebijakan yang sifatnya mungkin apa ya seperti apa itu tidak tidak mandatori banget gitu oke berikutnya Mas Udi ini Mas Udi ini luar biasa ya Mas Udi itu intinya ada semacam mungkin relevansi apakah atau mungkin korelasi ya kalau dalam paradigma penelitian itu mungkin pertanyaannya begini apakah ada korelasi antara orang yang secara intelektual tinggi dengan nasib seseorang ketika di lapangan termasuk mungkin kesejahteraan gitu ya karena tadi yang di ilustrasikan oleh Mas Udi itu Mas Udi itu ranking terakhir tapi ternyata sekarang jadi juragan kan begitu nah saya kira kalau kita merujuk pada pendapat beberapa ahli ya seperti Gardner, Goleman bahwa kecerdasan itu multi, multi intelligence ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan interpersonal, intrapersonal kemudian ada matematik logik, ada juga apa itu natural dan seterusnya kinestetik, musikal dan lain sebagainya lah saya kira ini akan sangat terkait dengan itu seperti Mas Udi mungkin secara akademik dulu nilainya itu matematika mungkin tiga atau empat tetapi dia memiliki kecerdasan interpersonal atau intrapersonal atau kecerdasan sosial yang luar biasa sehingga menjalin komunikasi dengan orang lain itu mudah menjalin koneksi dengan orang lain mudah sehingga untuk baru ngomong jagung saja orang sudah tertarik wah saya tertarik mau dong saya tuh beli jagungnya dan seterusnya sehingga kalau sekarang Mas Udi jadi juragan jagung ya itu sudah sangat mungkin kalau kita berpijak pada teori ini ya teori multiple intelligence jadi saya kira disini nanti akan sangat terkait erat dengan inovasi inovasi-inovasi baik itu intern maupun extern ya kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing orang dengan kecerdasan yang berbeda-beda itulah ketika nanti dia berinovasi nah inilah yang akan berperan terhadap sukses atau tidaknya seseorang di kemudian hari begitu ya Mas Udi ya kemudian kalau ditanyakan keberhasilan pendidikan itu yang seperti apa sih tolak ukurnya gitu ya tolak ukur bukan tolak ukur tapi tolak ukur seperti apa kalau dalam pembelajaran saya kira ada yang namanya pembelajaran efektif sukses dan tidaknya pembelajaran itu berbeda dengan pada dunia bisnis yang mungkin diilustrasikan dengan keuntungan yang besar tetapi kalau di dunia pendidikan ini ada istilah efektifitas ketika sebuah pembelajaran ini dikatakan berhasil ya pembelajaran itu yang efektif ketika efektif itulah yang berhasil ini menurut saya ya saya dari hasil baca sepertinya sih seperti itu nanti prof bisa menambahkan bisa membenarkan sekiranya pendapat saya ini salah jadi dianggap bahwa sebuah pendidikan itu berhasil ketika efektif efektif dalam artian tujuannya tercapai indikator-indikator yang menyertainya itu tercapai nah tercapainya itu bagaimana? dengan menggunakan segala inovasi baik itu mungkin dari sisi sumber belajarnya kemudian metode pembelajarannya kemudian melihat dari karakteristik peserta didiknya seperti apa yang kemudian yang kemudian mengimplikasikan pada bagaimana strategi guru itu mengajar nah saya kira seperti itu itu ya masuk Mas Udi kemudian jadi tadi pertanyaan ranking itu jawabannya kita berbijak pada multiple intelligence ya Mas Udi karena tidak selalu matematikanya nilainya jeblok tapi kemudian di bidang lain dia unggul dia jadi pemusik dan lain seterusnya kan sukses juga tuh uangnya banyak kemudian Mas Fala atau Mas Aska mau menjawab terlebih dahulu saya mau mendominasi ya jadinya apa-apa Bu diselesaikan dulu nanti saya tinggal nambah atau Mbak Bunga sudah sudah hadir kembali belum ini Mbak Bunga jangan sampai saya terkesan mendominasi ya kalau Mas Aska belum mau menjawab saya sambung lagi Mas Aska atau gimana terus saja Bu diselesaikan semuanya nanti saya tinggal oke oke nanti menguatkan ya Mas Aska ya oke Mas Fala inovasi pendidikan menurut sudut pandang narasumber tadi kan ada banyak sekali ya di buku ini model inovasi yang ideal itu yang seperti apa ini pertanyaannya kata kuncinya itu model inovasi yang ideal itu seperti apa kembali kepada faktor-faktor belajar faktor-faktor yang ada dalam unsur pendidikan ada sumber belajar ada materi ada kurikulum dan seterusnya nah saya kira ini akan sangat bergantung nanti kepada karakteristik peserta didik juga dalam kondisi tertentu kalau kita berpijak pada teori ada behavioristik ada ada konstruktivistik ya kalau behavioristik ini kan karena paradigma disitu itu peserta didik itu butuh sentuhan-sentuhan dari guru dari orang tua yang disitu dianggap perlu apa namanya perlu perlakuan yang dominan dari orang tua sehingga disini perlu dengan anak-anak model seperti ini yang sedikit pasif barangkali perlu ada penugasan-penugasan yang sifatnya dibimbing seperti di di apa ya seperti dikendalikan begitu nah ini akan melahirkan model pembelajaran misalnya project based learning dengan proyek-proyek ini peserta didik dikawal dari sejak bagaimana mereka merencanakan mendesain mengumpulkan datanya sampai nanti pada mempresentasikan dan membuat laporannya nah ini tipe-tipe yang seperti ini tetapi berbeda dengan kalau kita merujuk pada paradigma konstruktivis peserta didik di sini dianggap mereka sudah memadai pengetahuannya sehingga di sini melahirkan atau berimplikasi pada model pembelajaran macam problem based learning mereka mengalami atau mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman di sekitarnya mereka bisa mengelola bagaimana memanage pengalaman itu sehingga dengan semacam ini guru mestinya menggunakan model problem based learning yang berbasis pada masalah nah ini kan model model itu nanti akan berimplikasi juga pada metode dan juga strategi bagaimana nanti guru menyampaikan metode itu dengan strategi yang macam apa nah disitulah kita harus melihat karakteristik peserta didik seperti apa sehingga akan menentukan model yang akan digunakan itu seperti apa tidak mungkin satu kelas itu dengan satu model atau satu metode karena anak-anak itu sangat bermacam-macam karakteristiknya sehingga dengan pertanyaan model inovasi yang seperti apa ya jawabannya tentu saja akan sangat tergantung karena tidak ada satupun model yang cocok dalam segala situasi tentu dia akan berkolaborasi dengan metode-metode yang lain dengan strategi-strategi sehingga akan menjadi pola-pola yang efektif mas Fala ya nanti mas Aska akan menguatkan ya jawaban saya kemudian mas Halintar inovasi tahapan-tahapan inovasi apakah ini harus diterapkan secara urut ya kalau kita melihat tadi di buku ya yang sebagai sumber rujukan utama ini memang ada banyak sekali tahapan-tahapan tetapi sebetulnya intinya kata kuncinya ada ada ini kok jadi dari pengetahuan tentang inovasi perlu apa tidak sebuah inovasi kemudian nanti ada pemikiran-pemikiran renungan-renungan ditimbang-timbang inovasi ini penting enggak ya setelah itu baru kemudian nanti diimplementasikan dan setelah itu dievaluasi tetapi pada kenyataannya kan tidak selalu begitu jadi sangat kondisional ada juga yang tahu-tahu tiba-tiba ada kebijakan tentang sebuah inovasi orang tidak bisa berkutik ini sudah kebijakan tetapi sebetulnya kalau kita runut sebuah kebijakan dilahirkan itu adalah dari hasil dari hasil apa namanya istilahnya itu uji uji kelayakan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada masukkan hasil evaluasi dan seterusnya tetapi kita seolah-olah kayak menerima jadi kan begitu jadi saya kira tahapan-tahapan ini hanya sebagai sebuah paradigma saja paradigma itu artinya ya kerangka berpikirnya boleh orang itu mungkin tidak harus tahapan itu persis sama seperti itu kondisional sifatnya ya kemudian ya ini menanggapi tadi atori kotu aha muminal maddah saya kira kita memang boleh berbeda pendapat ya meskipun kemarin Prof Maragusta menyampaikan beliau nampaknya kurang setuju dengan ini tetapi dalam konteks tertentu saya sangat setuju karena dari hasil penelitian saya pribadi juga metode ini sangat berpengaruh kok terhadap penyampaian materi sehingga dalam konteks ini dikatakan atori kotu aha muminal maddah tapi ketika nanti kita bicara tentang urgensi sebuah materi kita bicara tentang substansi materi itu sendiri ya tentu kita akan menganggap bahwa materi itu lebih penting dari segalanya demikian juga ketika nanti kita bicara dalam konteks bagaimana sih kualifikasi guru guru ini yang berkualitas yang seperti apa guru harus seperti apa pertanyaan ini tentu akan terjawab bahwa guru itu lebih penting dari materi guru itu lebih penting dari metode karena kita bicaranya dalam konteks kualifikasi guru saya kira seperti itu Pak Pak Yai kemudian teori apa yang paling tepat kembali kepada kita harus melihat secara holistik tidak bisa kita menentukan teori apa yang tepat pada situasi apa jadi semuanya akan sangat bergantung akan sangat kondisional sehingga akan menentukan teori apa tepat dalam situasi macam apa saya kira begitu Bias Aska silahkan ditambah atau Mbak Bunga kalau sudah hadir untuk menambahkan sudah semakin siang soalnya sedikit menambah 10 menit sampai jam 12 kayaknya sudah disabu bersih ini sama Bu Inung semuanya sudah puas sampai terdiam-diam sampai saya yang satu kelompok pun juga terdiam mohon maaf kalau mendominasi buten-buten malah sudah alhamdulillah sudah sudah disabu bersih malah ini sangat terbantu dengan adanya Bu Inung dari mulai moderator pemateri menggantikan Mbak Bunga menjawab pertanyaan Alhamdulillah mungkin diberkah amin ya sedikit menambahkan yang tadi Mas Halintar tadi terkait dengan urutan memang di buku itu juga sudah disampaikan gak harus urut seperti itu ini kebanyakan dan yang sesuai dengan tadi disampaikan Bu Inung sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang sudah sesuai yang diteliti dan lain-lain urutannya seperti itu tapi di buku juga dijelaskan bahwa tidak harus seperti itu terkadang persuasifnya mungkin duluan atau mungkin terakhir dan lain sebagainya lalu masalah dari Mas Falah dan Pak Kiai Nur Hamid tadi tentang inovasi yang bagus apalagi masa pandemi Mas Falah tadi menanyakan ya memang betul seperti kata penghentikan Ibu Inung tadi sesuai dengan kondisi mungkin kita lihat pembelajaran online inovasi yang ini kurang bagus anak-anak di rumah pembelajaran online kurang baik ini-ini tapi kita lihat daripada anak itu tidak sekolah daripada sama sekali tidak belajar ini inovasi di tengah-tengah pandemi yang orang tidak boleh keluar tidak boleh beraktifitas ada inovasi baru yaitu sekolah daring atau mau sistem pesantren misalnya sistem dari pembelajaran online tidak jelas kita boarding school saja karantina setelah itu diteruskan satu tahun nanti kalau pulang ke rumah masing-masing karantina dulu dan lain sebagainya itu inovasi tergantung dari apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat mungkin itu saja yang lain semuanya insyaallah sudah oke terus juga jawaban dari Pak Abdul Basir Pak Komandan tadi terima kasih karena tadi di tengah-tengah presentasi saya terbesit rasa penasaran dan pertanyaan langsung saya ajukan daripada nanti malah lupa lupa Pak Basir tadi juga menanyakan kalau di kepolisian seperti ini ini kalau di pendidikan gimana di mana-mana sepertinya mungkin sama apalagi di pesantren apalagi di pesantren yayasan ada ketua yayasannya ada bagianya mungkin hampir sama mungkin itu saja dari saya oke oke terima kasih Gus Aska yang sudah menyempurnakan ada satu ada dua yang belum terjawab sebetulnya yang satu tadi itu pandan kelupaan ini tadi karena tulisan saya kecil ini ada difusi diseminasi untuk pendidikan itu yang mana ini sebuah paradigma saja atau ini untuk landasan teori saja sebetulnya untuk strategi ya strategi sebuah inovasi apakah dia itu sifatnya spontan ataukah sudah direncanakan ketika sebuah inovasi itu direncanakan kemudian didesain kemudian nanti sampai kepada bagaimana teknik sosialisasinya ini tentu diseminasi namanya tapi ketika spontan spontan itu seperti sekarang ini saya kira banyak sekali hal-hal yang baru yang sifatnya spontan ya pada saat sekarang ini apalagi ditunjang dengan musim pandemi ini sehingga ada inovasi-inovasi yang sifatnya sangat spontan yang hampir orang tidak merencanakan dulu tidak mendesain dulu tetapi orang harus harus berubah harus berinovasi saya kira begitu kemudian pertanyaan Mas Mala ini tadi yang belum terjawab saya tadi lupa menjawabnya yang inovasi yang paling ideal itu yang seperti apa sih kalau saya begini berpendapat dalam kebijakan pendidikan itu kan ada istilahnya penentu kebijakan kita-kita yang dibawa ini apa itu pelaku kebijakan pada tataran pembuat kebijakan tentu ingin agar kebijakan yang salah satunya adalah sebuah inovasi ini bisa sampai pada implementasi secara implementasi bisa dilakukan oleh masyarakat tetapi di lain sisi ada kondisi jaman tuntutan jaman yang mengharuskan yang mengharuskan bahwa inovasi itu harus ada begitu nah sementara di lain sisi lagi ada yang namanya kekuatan kekuatan yang dimiliki oleh si si yang akan melaksanakan kebijakan jadi menurut saya yang ideal itu yang bisa mengkonekkan ketiga ranah itu dimana inovasi ini sesuai dengan kebijakan kemudian sesuai tuntutan jaman artinya kebijakan itu jangan sampai sudah out of date gitu kemudian juga ada kemampuan untuk melakukannya oh ya satu lagi satu lagi itu ada media media yang yang cocok untuk mengakomodir ketiganya sehingga kalau dalam konteks sekarang ini saya kira dibutuhkan yang namanya inovasi berupa aplikasi karena sekarang ini semuanya serba online sehingga kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah juga banyak secara online harus disikapi oleh si penerima kebijakan dengan kemampuan-kemampuan sehingga harus ditunjang dengan pelatihan-pelatihan kemudian harus juga dilaksanakan diimplementasikan dengan sebuah aplikasi kenapa? karena saat sekarang ini bukan lagi zaman manual jadi ketika kebijakan itu dilakukan secara manual seperti zaman dulu saya kecil atau saya kemarin-kemarin ya tentu tidak akan berhasil tidak akan efektif karena itu perlu ada tiga hal itu tadi jadi harus terkoneksikan dengan tuntutan regulasi tuntutan zaman dan juga aplikasi yang bisa mewadai semua itu ada satu aplikasi mungkin yang bisa dilakukan oleh guru atau oleh pegawai atau oleh orang-orang swasta juga yang bisa mengakomodir ketiganya itu saya kira begitu apakah Gus Aska mau menambahkan lagi atau saya kembalikan kepada Mbak Bunga barangkali sudah gabung sebelum saya serahkan ke Prof karena kalau sudah diserahkan ke Prof kita sudah tidak bisa lagi nanti menambahkan oke baiklah teman-teman saya kira waktu sudah beranjak jur sehingga saya harus mengembalikan kepada Prof untuk mencerahkan barangkali tadi ada hal-hal yang kurang untuk di konfirmasi oleh beliau saya kira begitu Prof mohon maaf kami mewakili tiga teman kami barangkali dalam menyampaikan banyak hal-hal yang kurang mohon dimaafkan dan barangkali saya pribadi terlalu mendominasi juga mohon maaf terima kasih atas perhatiannya teman-teman terutama ini apresiasinya luar biasa sudah mendukung kami dengan banyak tanggapan-tanggapan dan masukan-masukan sehingga akan sangat berarti buat kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Prof oke terima kasih moderator yang mengaku ya yang paling tua atau kalau saya mengukakan barangkali paling senior ini kan dua aska tambah Mbak Inung hanya aska satunya kadangkali ada kepentingan lain mengenai hal-hal yang disampaikan kiranya oke ya meskipun disampaikan dengan apa ya mudir seperti teks begitu tapi disampaikan secara tepat artinya ya dan ada variasi meskipun moderatornya dalam tanda kutip apa ya merajai atau angkapi gitu opo-opo iso tapi pembagian tugas sudah sudah baik lalu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pertanyaan Pak Pemandan dan pertanyaan yang lain inovasi siap rata-rata pegang inovasi kalau tadi ada macam-macam itu kira-kira yang mana kalau di kepolisian saya kira-kira ya kepolisian maupun pendidikan hampir sama biasanya memang inovasi secara umum itu di kemutatkan oleh penguasa atau apa inovasi yang bersifat kalau tadi otoriter penguasa tetapi dalam hal-hal yang bersifat parsial itu diserahkan pada masing-masing parsinya masing-masing jenis ragam ragam dari inovasi itu contohnya kalau aturan dalam kepolisian maupun dalam pendidikan saya kira-kira memang otoriter katakanlah menteri pendidikan atau barangkali pimpinan kepolisian menggunakan model atau inovasi dalam bidangnya yang bersifat umum misalnya dalam pendidikan kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum 2013 oke semuanya menggunakan kurikulum 13 tapi hal-hal lain bisa bersifat parsial misalnya dalam penggunaan model pembelajaran model pembelajaran kalau harapannya harapannya memang model yang mengacu pada aktivitas yang berpisah pada siswa tadi disebut-sebut ada model selamat selamat sub indo by broth3rmax